Al-Fatihah Kalau menurut pendapat pertama, ini adalah pujir Ini pujir, maksudnya pujir gimana? Artinya orang-orang ahli kita dan mesyriki, ya maksudnya mesyrikin Arab Mereka aslinya beriman, diantara mereka ada yang beriman Setelah datangnya Al-Bahina, yaitu Nabi Muhammad SAW Jadi asalnya mereka tidak beriman, ya sampai datang kepada mereka bukti yang diatakan dari Nabi Barulah mereka sebagiannya ada yang beriman Jadi ini pujian, ya pujian bagi mereka yang beriman setelah datangnya Rasulullah SAW kepada mereka Itu pendapat pertama Pendapat yang kedua setariknya, ini bukan pujian, tapi celahan Celaan Artinya orang-orang celahan Mereka, ahli kita dan mesyrikin Mereka tetap saja tidak mau beriman Mereka tetap bertahan Dengan kesyirikan mereka Meskipun Telah datang kepada mereka Tukti yang nyata Telah datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW Ini selahan Karena Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu Pada asalnya orang-orang yang kuni Itu mengetahui Akan datang Rasul yang terakhir Dan mereka tahu Rasul yang terakhir itu akan hijrah ke Kota Madinah sehingga mereka berupaya untuk tinggal di Kota Madinah karena menanti kedatangan Rasul tersebut karena mereka duga Nabi terakhir ini sama seperti Nabi-Nabi sebelumnya yaitu dari kalangan Bani Isra'i tapi ternyata ada hal yang mereka tidak ketahui kan kita sudah membacakan ayat betul mereka itu sebetulnya mengenal Nabi Muhammad sangat mengenal tahu seperti seorang ayat mengetahui anaknya tapi ada hal yang mereka tidak ketahui asalnya dari mana Nabi terakhir ini ternyata asalnya dari bangsa Allah bukan dari Bani Israel nah nah disebarkan karena fanatisme terhadap golongan asabiyah ya mereka fanatisme terhadap kesukuan akhirnya mereka pun kafir kepada Nabi Muhammad SAW wa'alaikum warahmatullahi wa sallam karena Nabi yang terakhir itu ternyata dari bangsa Arab bukan dari Bani Israel begitu ya ada ditunjukkan dengan musyrikin musyrikin Arab musyrikin Quraish mereka sebelumnya selalu memuji-puji Muhammad sebelum dia akan menjadi Nabi dipuji-puji mereka mengenal Muhammad itu sebagai orang yang memiliki sifat apa as-salatul amin orang yang jujur dan terpercaya sampai mereka kalau ingin safar jauh mereka titipkan benda-benda berharga rumah seferat dan apa kepada Nabi Muhammad SAW ya kepada Muhammad waktu itu belumnya menjadi Nabi itu orang-orang musyrikin selalu memuji Muhammad tapi setelah beliau diangkat menjadi Nabi ya lalu Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa dia adalah Nabi terakhir yang mengutus maka mereka mendusnahannya kenapa? karena ternyata dakwah Nabi terakhir ini yang Nabi dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka meninggalkan segala bentuk tradisi jahilian diantaranya berupa penyembahan terhadap berharga-berharga karena masing-masing kebirah punya keberharga punya berharga yang dibantakan ya yang mereka sembah nah ini tidak orang-orang dari Nabi SAW adalah Tauhid akhirnya mereka pun menerap Allah tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya ini menurut tersirannya kedua dari ayat yang pertama bahwa ahli kita dan usyikin ya mereka dicerak dalam ayat ini padahal tetap datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW dan membawa bukti yang nyata tapi mereka tetap saja tidak mau beriman ya apa sepertinya tadi karena fanatisme ini bahayanya fanatisme dan kesukuan dan kesukuan gonoran sedangkan musyikin mereka menerap da'wah Nabi Muhammad SAW karena karena fanatisme terhadap tradisi menemui ayah 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 ayah